Allah SWT memberikan satu kelebihan pada makhluk-makhluknya itu Tapi ada yang lebih tajam hidungnya daripada anjing Binatang ini tak punya kulit, tak punya kaki, tak punya bulu, tak punya telinga, tak punya mata Tapi dilebihkan dia pada penciuman, hidungnya lebih tajam dari anjing Begitu kata Imam Al-Jahiz, Imam yang meneliti binatang ini Dan dia hidupnya tak bisa di atas tanah, karena kalau kena cahaya matahari dia mati Dia hidupnya di dalam tanah, itulah dia cacing Cacing lebih tajam hidupnya dari anjing Herder Kalau memang cacing lebih tajam, kenapa tak cacing dipakai polisi? Karena dia tak berkaki Binatang dia diberikan Allah SWT insting Penciuman yang tajam, ada naluri pada dirinya Walaupun dia tak ada akal Tapi manusia tertutup itu, kena sesuatu dan lain hal Makanya bapak-bapak polisi, badan narkotika nasional itu di airport memakai anjing Turun saya dari pesawat, kepada seluruh penumpang, jangan dulu keluar dari airport, silahkan berbaris Baris, tak lama datang polisi bawa anjing Herder Lama pula dia di kaki saya Tak tahu dia ini Ustaz Ada apa nih Pak? Pemeriksaan narkoba Pak Ustaz Kenapa dipakai anjing? Karena anjing tidak bohong Dia tidak akan bisa kerjasama Dia jujur Asal itu sudah bau narkoba Dia akan gigit Dia akan lama berhenti disitu Lamalah saya berdiri membacakan Karena dulu waktu kecil Kata almarhumahma Kau nanti kalau dikejar anjing Aku bacain Cuman kadang pas dikejar anjing Gila semua ayat ayat Allah SWT memberikan satu kelebihan Pada makhluk-makhluknya itu Tapi ada yang lebih tajam hidungnya daripada anjing Binatang ini tak punya kulit Tak punya kaki Tak punya bulu Tak punya telinga Tak punya mata Tapi dilebihkan dia pada penciuman Hidungnya lebih tajam dari anjing Begitu kata Imam Al-Jahiz Imam yang meneliti binatang ini Dan dia hidupnya tak bisa diatas tanah Karena kalau kena cahaya matahari Dia mati Dia hidupnya di dalam tanah Itulah dia cacing Cacing lebih tajam hidupnya dari anjing Herder Kalau memang cacing lebih tajam Kenapa tak cacing dipakai polisi Karena dia tak berkaki Cuman dia mau mengejar pengadaran narkoba Tapi sesudah mati Kita semua akan dimakan cacing tanah Maka hati-hatilah yang suka memancing pakai cacing Kata dia Kalau yang dulu mau menghabiskan atuk-atuk kami Sekarang kami balas Kata dia Jadi kalau dikubur orang di tanah ini Maka jarak radius 1 km Dia mencium baunya Dan dia akan datang ke dalam liang-liang lahat Untuk memakan daging-daging manusia Kenapa dia suka daging? Daging ini membusuk Kenapa daging membusuk? Karena jantung berhenti berdetak Kalau jantung berhenti berdetak Maka darah membeku Kalau darah membeku Berobak menjadi nanah Nanah bau dan busuk Menjadi santapan cacing tanah Saya kalau mati Cacing tak terlalu tertarik Tengoknya Tak ada dagingnya Tapi ini makan cacing juga Datanglah Nabi SAW mengatakan Salawat kamu dari Palembang Akan dibawa ke makamku Di masjid Nabawi Salawat kamu akan dibawa ke makamku Lalu kata sahabat Bagaimana mungkin salawat kami Bisa dibawa ke makammu Apakah kau masih ada di makam itu? Padahal engkau sudah mati Dimakan cacing tanah Apa jawab Nabi? Inna Allah haramal arda ajisadal anbiya Allah mengharamkan tanah Memakan jasad para Nabi Jasad Nabi tak dimakan cacing tanah Orang Yahudi percaya itu Makanya Sultan Nuruddin Zanki Satu riwayat menyebut Sultan Salahuddin Al-Ayubi Bermimpi satu malam Datang Rasulullah SAW Menjumpai dia Jasadku akan dicuri di kota Madinah Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Sultan Periksa semua rumah sewa Yang ada di samping masjid Nabawi Lalu kemudian diperiksa Rupanya ada penggalian kamar yang disewa Dibuat terongan Mau tembus ke makam Nabi Muhammad SAW Padahal Nabi sudah meninggal ratusan tahun Ribuan tahun Dari mana mereka? Mereka Yahudi tahu Bahwa jasad Nabi tak dimakan cacing tanah Ditangkap Dihukum mati Dan keliling makam Nabi itu dicor dengan besi Itulah awal pengecoran keliling makam Nabi Pada bagian dalam Dan pada bagian atas tanah Dipagar dengan tiga bentuk pagar Bagaimana bentuknya Pak Ustadz? Tulis aja disitu Makam Nabi bagian dalam Enter www.google.com Apa maknanya? Orang Yahudi Tahu Jasad Nabi tak dimakan cacing tanah Dari mana mereka tahu? Alladzina atainahumul kitab Mereka yang kami berikan kitab Zabur, Taurat, Injil Ya'rifunahu Mengenal Nabi Muhammad SAW Kama ya'rifuna abana'ahum Sebagaimana mereka mengenal Anak-anak mereka sendiri Andai terjadi kecelakaan Na'uzbillah, Na'uzbillah, Na'uzbillah Hancur wajah anak bapak ibu Na'uzbillah Tapi ibu bisa mengenalinya Tanpa membuka wajahnya Dari mana? Dari ujung jempol kakinya Dari ujung jari-jarinya Ini anak saya Pak Ustadz Ibu kok tahu? Dari kecil dia kulahirkan Kubesarkan Kubendong Kubandikan Hafal aku setiap celah jari-jarinya Itu Pak Ustadz Dan kata Allah Alladzina atainahumul kitab Orang Yahudi dan Nasrani Ya'rifunahu mengenal Nabi Muhammad Kama ya'rifuna abana'ahum Sebagaimana mereka mengenal Anak-anak mereka sendiri Bahkan lebih Ada salah seorang Yahudi Namanya Husayn Husayn Mengintai dari jauh Ketika Nabi disambut di kota Madinah Lalu kemudian dia mengintai dari jauh Mana yang namanya Muhammad Yang kata orang Nabi itu Lalu kemudian setelah Mereka menyambut Didekatinya Nabi Muhammad Terjadi dialog Lalu dia pun bersahadat Di depan Nabi Ashadu an la ilaha illallah Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Wa ashadu an neka Muhammad Aku bersaksi Engkau adalah Muhammad Rasulullah Rasul utusan Allah Dari mana dia tahu Karena dia melihat Sifat-sifat Nabi Yang dia baca Dalam kitab Taurat Dia adalah orang Yahudi Lalu kemudian dia masuk Ke rumah Nabi SAW Tak lama setelah itu Datang orang Yahudi Menjumpai Nabi Nabi bertanya Kalian kenal Hussein Apa kata orang Yahudi Madinah Hussein pemimpin kami Hussein orang baik Bapaknya orang baik Kakek moyangnya orang baik Hussein adalah orang terbaik Di antarakan Kata Nabi Hussein ada di dalam rumahku Dan dia sudah masuk Islam Apa pendapat kalian Hussein orang jahat Bapaknya jahat Datuknya paling jahat Begitulah cepatnya orang Yahudi Menilai orang Kenapa mereka tidak mau Menerima Nabi SAW Padahal mereka tahu sifatnya Ketika datang orang yang mereka kenal Mereka mengingkarinya Karena mereka menyangka Nabi yang terakhir itu datang Dari keturunan Ibrahim Disangkanya dari keturunan Ibrahim Turun ke Ishak Dari Ishak Turun ke Ya'kub Ya'kub Nama lainnya adalah Israel Bani Israel Artinya anak cucu keturunan Ya'kub Disangkanya dari jalur itu Rupanya Nabi terakhir itu Keturunan Ibrahim Bukan dari jalur Ishak Ashak punya anak Ya'kub Tapi dari jalur Ibrahim Melalui Ismail Alayhi Salam Tak mau dia Kalau Nabi itu orang Arab Dia maunya Nabi itu orang Israel Begitu dia tengok orang Arab Tapi kita sebagai orang Melayu Sebagai orang Batak Sebagai orang Jawa Sebagai orang Sunda Tak pernah mempermasalahkan Begitu ulama para Abaib Datang ke Nusantara Kita semuanya bersyahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Pernah ada orang Pelembang Mempermasalahkan Nabi Muhammad orang Arab Tidak ada Saya tidak mau masuk Islam Saya masuk Islam Kalau Nabi itu orang Pelembang Namanya Nabi Kemas Muhammad Tidak ada Tidak ada orang Sumatera Utara Yang mempermasalahkan Nabi Muhammad Saya tak mau masuk Islam Kalau Nabi nya orang Arab Saya masuk Islam Kalau Nabi nya orang Sumatera Utara Namanya Muhammad Nasution Muhammad hasil buat Tidak ada Kita semuanya begitu datang Kita langsung bersyahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Makanya mereka kalau ditanya Tentang Allah Kami beriman kepada Allah Kami percaya kepada Allah Kalau kepada Muhammad Oh tidak Maka turunlah ayat Kul Katakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam In kuntum tuibbunallah Kalau kalian betul cinta kepada Allah Beriman kepada Allah Fattabi'uni ikuti aku Satu-satunya jalan Adalah mengikut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dialah yang menjelaskan semua ini Maka Nabi mengirim surat Yang dekat-dekat di dakwahnya Yang jauh-jauh dikirimnya surat Dikirimnya surat Ke gubernur Romawi Yang ada di Damascus Ibu kota Suriah Dari Madinah ke Damascus Naik Unta satu bulan Lalu kemudian Surat itu pun dibaca Nama gubernurnya Hirqal Tulisannya Ha-Ra-Kob-Lam Ada orang menyebutnya Heraklius Ada menyebutnya Hirqal Surat Nabi sampai Dikasihnya minyak wangi Diciumnya surat Nabi Diletakkannya di dalam kotak kain Karena dia tahu Surat ini datang dari seorang Nabi Utusan Allah SWT Surat itu dikirim lagi oleh Nabi Tukang posnya namanya Khatib bin Abi Balta'ah Surat itu dibawa menyeberang laut merah Sampai ke pantai Mediterania Nama Rajanya Mukaukis Gelarnya Panggilannya Jirjis Gelarnya Mukaukis Tempatnya Di pantai Alexandria Kota yang didirikan oleh Alexander the Green Lalu surat itu dibaca oleh Mukaukis Salamun ala manittaba'al hudah Keselamatan bagi orang yang menapati hidayah Aslim taslam Masuk Islam Maka kau akan selamat Surat itu dicium oleh Mukaukis Setelah itu disimpannya baik-baik dalam kotak kain Lalu dikirimkannya hadiah untuk Nabi S.A.W Di antara hadiah Dikirimkannya Birhal Birhal itu lebih besar dari keledai Lebih kecil dari kuda Dipakai Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwara Dikirimkannya asal banha Madu Banha nama provinsi di Mesir Penghasil produsen madu Itu pun diminum oleh Nabi S.A.W Dikirimnya kain putih Karena waktu itu Mesir produk tekstil terbaik Kain itu pun dipakai oleh Nabi Disimpan oleh Nabi Dikirimnya dua perempuan Satu namanya Sirin Kakaknya namanya Maria Dari Maria itulah lahir anak Nabi laki-laki Namanya Ibrahim Meninggal umur 18 bulan Makamnya di pemakaman Baqi Sebelah kiri keluar Masjid Nabawi Babul Baqi Nah disitu ada pemakaman InsyaAllah panjang umur sehat badan Kita akan berangkat ke Madinah Ziarah kebaqi bulan Oktober Bersama Habib Mahdi dan Ustaz Kemas Ali Beserta Ustaz Takwa InsyaAllah Amin Hongkos tanggung masing-masing Lalu kemudian Satu perempuan adik dari Maria ini Namanya Sirin Diberikan Nabi kepada penyair Hebat dia kalau bersair Sebelum berperang disuruh Nabi dia bersair Bersair Bangkitkan semangat pejuang Dia pun bersair Tapi dia tak ada duit Dia tak bisa menikah Maka diberikan Nabi hadiah Menikahi Sirin adik dari Maria Al-Qiptia Qiptia artinya orang Mesir Makanya Nabi sebelum meninggal Kata dia Istausu li ahli misra khairan Nanti kalau kalian sampai ke Mesir Sampaikan Bahwa Kabar baik untuk kalian orang Mesir Kenapa? Karena orang Mesir bukan sekedar umat Tapi sihran Nabi punya hubungan keluarga dengan orang Mesir Karena istrinya adalah orang Mesir Bagian dari dakwah Islam Jadi orang Mesir itu menganggap Nabi itu Bagian dari keluarga Karena anak Nabi Ibrahim itu Adalah setengah darahnya Darah Mesir Satu dari Quraish Satu dari Mesir Hybrid dia Campuran Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT Nabi SAW Mengajarkan kepada kita Supaya jantung ini dijaga dengan Makanan yang sehat Dijaga dengan zikir Ramadan inilah dua-duanya dapat Dari mulai zikir malam Solat Isya Didahului Tahyat al-Masjid Qobliah Isya Solat Isya Bagliah Isya Bersikir Duduk Kultum menjelang Tarawih Solat Tarawih Habis Tarawih Witir Habis Tawitir Tadarus Habis Tadarus pulang Full Selama di Masjid Mendapatkan pahala iktikal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.